Detik-detik Nikita Mirzani dijemput paksa polisi di mall, anaknya nangis dan histeris. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Nikita Mirzani dijemput paksa polisi dari Polresta Serangkota saat sedang bersantai bersama putranya, Arkana Mawardi di Mall Senayan City, Jakarta. Penjemputan ini terkait kasus dugaan penjumaran nama baik yang dilaporkan di Tomahendra. Informasi mengenai penjemputan paksa dari Nikita Mirzani pertama kali diketahui dari video yang diunggah pengacara Ramdan Alamsyah. Di situ Nikita terlihat tengah digiring untuk menaiki mobil polisi. Dalam video tampak sosok Nikita Mirzani memakai baju putih dan jeans biru. Tergambar juga momen di mana Nikita masih menggandeng Arkana saat digiring oleh penyidik. Setelahnya terlihat Arkana Mawardi mulai menangis saat penyidik Polresta Serangkota meminta Nikita Mirzani untuk segera masuk mobil. Hingga penyidik akhirnya mengambil keputusan untuk ikut membawa Arkana di mobil tersebut. Rumahnya didatangi polisi Nikita Mirzani minta Deddy Korbu seher tanggung jawab. Rumah dari artis Nikita Mirzani baru-baru ini didatangi oleh pihak kepolisian Serang Banten. Kedatangan mereka ke kediaman Nikita diketahui untuk menjemput ibu tiga anak tersebut. Lantaran dianggap mangkir dari panggilan yang sudah dilayangkan. Hal itu membuat Nikita meminta pertanggung jawabannya pada Deddy Korbu seher. Pasalnya kemarin dirinya baru saja datang ke podcast milik suami Sabrina Hoirun Nisa itu. Dan pada dini hari tadi kediamannya disatroni oleh pihak kepolisian. Om Deddy ini kayaknya gara-gara aku habis podcast di Om Deddy kemarin. Terus jam tiga subuh aku digerebek polisi ungkap Nikita Mirzani di Instagram story-nya. Tanggung jawab tegas Nikita diakhiri dengan tawa. Sebelumnya beberapa tamu memang sempat tersandung masalah hukum usai tampil di podcast milik Deddy Korbuzer. Sebut saja Edi Prabowo, Juliari Batubara, Joki Pardede, Indra Kens, Marshall Widianto, hingga Adam Denny. Hal itu langsung membuat Nikita Mirzani meledek Deddy. Lantaran dirinya kaget langsung berhadapan dengan kasus hukum sepulangnya dari podcast mantan suami Kalina Oktarani tersebut. Meski begitu masalah tersebut dikabarkan sudah mulai meredah, lantaran pihak kepolisian sudah bubar dan meninggalkan kediaman Niki. Sebagaimana diketahui, Nikita Mirzani dilaporkan oleh seorang pria yang diduga merupakan kekasih dari Nindi Ayunda. Nikita dilaporkan oleh Dito Mahendra atas dugaan kasus penistaan dan sitnah. Sementara itu, Niki juga diketahui sempat mengadukan kejadian tersebut pada Deddy. Ia bahkan menyebut bahwa kedatangan polisi untuk menangkapnya lantaran kasus yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Merasa diawasi oleh segerombolan orang, Nikita Mirzani lakukan ini di depan rumahnya. Nikita Mirzani meluapkan emosinya terhadap segerombolan pria yang diduga mengintai rumahnya. Nikita Mirzani keluar dari rumahnya dan melabrak para pria tersebut dengan suara yang lantang. Dia mempertanyakan maksud para pria bertubuh kekar itu bertahan di depan rumahnya. Ini jalan umum bukan berarti kalian minta rumah saya. Rumah saya ada CCTV second per second, menit per menit ada di situ. Kalian jangan bongi saya. Ujar Nikita Mirzani dalam video yang diunggahnya. Para pria itu beralasan sedang ada di lokasi karena melihat Nikita yang mau diwawancarai. Karena banyak wartawan di depan rumah Nikita Mirzani. Mereka mengaku sebagai mahasiswa lalu wartawan. Yang ternyata tidak satupun wartawan yang ada di lokasi mengenal mereka. Saya bersyukur ada wartawan lho kalau enggak kalian mau mengintai sampai kapan. Ucapnya. Nikita pun meminta para pria itu berfoto bersamanya sebagai bukti wajah pria yang diduga mengintai rumahnya itu. Ayo foto, foto, buka masker kalian, teriaknya. Dalam caption yang dibuatnya Nikita tak habis pikir. Karena sebelumnya tanggal 15 Juni dini hari. Rupanya digeruduk ke polisian dari Polres Rang, Banten. Malam ini rumah saya diintai lagi. Ini bukan pertama kali saja terjadi. Sudah sering terjadi semenjak seseorang menduga kalau saya ada kedekatan dengan mantannya jelasnya yang diduga menyasar nama Nindi Ayunda. Nikita pun meminta pendapat publik atas apa yang terjadi di rumahnya. Coba kalian nilai sendiri apakah dibenarkan intimidasi seperti ini. Kalau memang ini jalan umum menurut mereka apakah enggak ganjil mereka datang tugasnya. Saya kasih tahu ya ini bukan jalan umum. Tapi ini kompleks perumahan dan ujung itu jalan buntu. Kalian bergantian mengintai rumah saya dari siang tadi. Kurang lebih sudah dihitung 20 orang sambungnya. Nikita Mirzani bersyukur saat kejadian itu banyak wartawan yang datang ke rumahnya untuk meminta komentarnya soal status tersangka. Yang disebut-sebut sudah disematkan ke dirinya. Karena ada banyak saksi soal kedatangan pria-pria yang diduga mengintai rumahnya itu. Saya bersyukur banyak media untuk menyaksikan bagaimana teror sering terjadi pada saya. Semoga hal ini tidak terjadi lagi ada orang yang mengintai kediaman saya. Apalagi sampai menugur dan memegang kepala anak saya ketika bermain. Saya rakyat Indonesia. Merdeka sebut Nikita Mirzani. Terima kasih telah menonton!